Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Selamat pagi. Dengar soal Bapak. Pagi Pak. Pagi Pak. Dengar Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik ya. Ya. Jadi sudah siap untuk ikuti jalan-jalan proses kecil ya hari ini? Siap. Jaringan sudah siap. Jaringannya sudah bagus. Bagus tak di sana jaringannya? Bagus Pak. Ada yang pakai Wi-Fi? Siapa? Ada. Yang pakai kuota ada? Ada Pak. Ada. Ada. Banyak-banyak kotanya ya. Biar datang waktu masjidnya tidak akan mati. Ini penjaringan. Kenapa sudah tidak mau ke kampus? Karena kampus benak kan? Tetap muka gitu kan? Kenapa memilih Zoom? Oke ya. Pagi ini nanti sudah akan dapati jalan-jalan transkripsi. Nanti saya akan tahu tata cara bagaimana menunjukkan transkripsi ya. Nanti ada setiap mahasiswa akan diri uji oleh tiga tim. Tiga tim penguji yang ditinggal dosen. Termasuk dosen PA itu ya. Nanti akan dibandu oleh host. Komputerator. Nanti host akan meminta setiap mahasiswa untuk melakukan presentasi. Presentasi dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint itu harus ringkas. Jangan copy-paste semuanya ya. Always menarik. Desainnya menarik. Ringkas. Jangan copy-paste bakat. Semua copy-paste di PowerPoint. nanti akan ngantuk semua kan. Ringkas. Ini nama Anda siapa, name-nya. Ada kata pembuka ya. Isinya di mana, baru kata pembuka ya. Apakah Anda sudah berlatih melakukan share screen? Sudah berlatih belum? Melakukan share screen. Baik melalui Zoom maupun Meet. Kita gunakan dua media ya. Gunakan Zoom atau Google Meet. Jadi mahasiswa ini harus siap untuk kedua media ini. Zoom dan Google Meet ya. Apakah Anda sudah berlatih melakukan share screen? Sudah? Sudah, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Jadi nanti kalau host itu meminta Anda untuk space screen, Anda sudah langsung bisa ya. Tidak gelagapan ya. Paham nggak caranya kan? Nanti kalau Anda ditanya, yang namanya Aksar atau Jafarudin. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan sini kan, pengarangkan. Nanti kalau memberi penjelasan itu yang jelas ya. Dan kalau ditanya dosen, tidak tahu ya. Jangan menemba-nemba. Tapi yang tidak tahu semuanya. Yang tidak tahu semuanya ya. Anda jelaskan. Nanti pertama judulnya apa. Lata belakangnya. Apa masalahnya. Tujuan-tujuannya apa. Manfaatnya apa. Itu di belakang-belakang. Kasnya. Penelitannya. Jangan dibaca. Waktu Anda PowerPoint itu, Anda jangan baca PowerPoint. Anda sudah hafal puisinya kan. PowerPoint itu, itu harusnya yang melihatnya. Tapi kalau Anda presentasi itu, Anda tidak perlu dilihat PowerPoint-nya. Karena Anda nulis kan. Soalnya Anda paham. Khususnya Anda minta buat transkripsi orang. Anda tidak paham. Paham tidak? PowerPoint itu, nanti Anda sudah sepenguji. Anda itu waktu menerangkan, menerangkan itu tanpa menerangkan. Nampak ada kamera. Jelaskan. Ini apa. Dengkas ya. Akhirnya itu kejian pustaka. Apa-apa yang digunakan. Kemudian bagaimana penelitian terdahulu-nya. Angka pemikiran dan hipotesis-nya. Tintinya. Kemudian, dua tiganya. Anda jelaskan metode penelitiannya. Apa desainnya. Bagaimana populasi sampelnya. Bagaimana menaik sampel. Apa teorinya. Dengkas sampelnya. Teori apa yang digunakan. Jelaskan parabel-parabel yang digunakan. Apa alisatanya. Apa yang digunakan. Paham? Setelah selesai, Anda tutup. Sekian. Terima kasih. Anda kembali ke host nanti. Ini tata caranya. Jelas ya. Nanti berpakaian sopan. Rambut dirapikan. Paham? Paham tidak? Jawab. Ah sudah. Tidak. Faham. Ah? Pandi. Pandi. Lenin. Pandi. Pandi? Mahu? Pandi air. Tidak bangah. Pandi. Faham. Pandi. Pandi kau nampir Stephanie Orion? Pandi? Pandi? Pandi, pewana Mana videonya, PIS Wenda? Halo PIS Wenda, video dia nampakkan videonya. PIS Wenda, bisa tidak menggunakan JOM? Bisa tidak? Bisa Pak. Paham? Paham? Paham Pak. Sekarang di mana? Sekarang di Putiana Pak. Di cafe atau di rumah? Oh, di rumah Pak. Pakai apa? Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop Pak, pakai laptop. Laptop ya? Pakai kuota? Pakai wifi? Pakai kuota Pak? Pakai kuota, sudah seluruh kuotanya ya. Yang bisa habis nanti. Yang lain bagus pakai laptop ya. Pakai HP. Apa sih bisa juga. Kalau presentasi ini susah kan? Semua pakai laptop kan? Siapa yang pakai HP? Ada pakai HP nggak sini? Nanti. Pakai laptop ya. Ada pertanyaan? Nanti kan kalau sudah selesai, ada aktivitas yang akan diberitahu hasilnya gimana. Ada hasilnya diterima dengan perbaikan. Ada hasilnya tidak diterima. Diterima tadi, ulang lagi, seminar lagi gitu ya. Ada. Kemudian satu orang yang tidak diterima. Kalau diterima perbaikan, nanti Anda konsultasi dengan dosen penguji semuanya. Tiga-tiganya ya. Tidak lagi ke dosen PA, ke dosen penguji yang menguji Anda. Tidak lagi ke dosen penguji, ada perbaikan, Anda catat ya. Catat semuanya. Nanti kalau Anda lulus diterima dengan perbaikan, Anda konsultasi dengan penguji. Penguji. Paham? Paham ya? Oke. Nanti Anda akan ditanggung satu-satu ya. Satu-satu. Satu-satu kan, tergantung di support tim lengkap. Kalau tim yang lengkap, itu adalah yang pertama ya. Jadi tergantung tim dosen penguji yang lengkap nih. Kalau tim dosen penguji yang lengkap, berarti itu lah yang pertama. Anda aktifkan WA ya. Fokus pada grup Anda, dan WA diaktifkan, dan diaktifkan. Paham? Konsentrasi di grup ya. Nanti Bapak pakai app, nama siapa, kasih link. Itu berarti yang maju ya. Jangan semua masuk, satu yang masuk aja. Jangan semua masuk semuanya. Nanti ribut di ruang bagian kan. Oke ya? Paham kan? Oke, sekarang Bapak silakan Anda untuk keluar duduk ya. Keluar duduk dari ruang Zoom. Silakan keluar duduk dari ruang Zoom. Nanti Bapak perlu kembali. Silakan Anda keluar duduk dari ruang Zoom. Baik Pak, izin keluar Pak. Ya, silakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.